...motivasi master untuk melakukan pengobatan. Jadi motivasi yang utama kita cari baroha bumi akhirat. Jadi motivasi yang saya lakukan kenapa mengobatinya gratis. Kan ini kan sekali pengobatan sudah ada hasilnya. Tentunya kalau ditarif kan orang pasti mau gitu ya. Nah itu pun kita jujur rupanya. Gak ada motivasi lain. Dalam hati saya, saya cuma ingin bantu apa yang saya pindah. Karena yang saya dikasih kemampuan ini juga secara gratis. Bukan dari belajar. Saya kembalikan juga gratis. Nah dengan wadahnya yayasan ini yang mendanai pengobatan ini untuk bisa berjalan terus. Kalau intinya dulu awal dana pribadi saya, jujur. Jadi dana pribadi saya yang saya cerita sudah menghabiskan beberapa mobil. Bahkan rumah tanah itu pun saya jual untuk orang-orang yang tata bandar nama aja gak saya gak kenal. Nah setelah berdaya waktu, mobil saya tinggal satu. Tuhan gak sampai hati untuk saya jual. Akhirnya tahu hati saya seperti apa. Nah sekarang semakin diberkati dengan apa yang saya lakukan. Jadi menabur kita pasti menual. Kalau untuk lebih tepatnya sebenarnya sudah lama. Tapi begitu masal ini, itu 2013. 2013 jarumnya akan mengobatan masal. Tinggal saya pun terpaksa harus meninggalkan dunia konvensional. Jadi saya tinggalkan semua pekerja saya. Jadi full 100% hanya untuk pengobatan gratis. Ini awalnya dari Kota Man. Surabaya. Nah dari Surabaya dulu. Waktu itu masih di kampung. Karena saya juga tinggalnya di kampung waktu itu. Terus orang kampung dari mulut ke mulut. Waktu itu belum ada media sosial ya. Jadi dari situ dari mulut ke mulut. Ya pasien paling jauh paling cuma mau Cokerto, Surabaya gitu aja. Sekarang sudah sampai Jakarta. Terus bahkan Bolong Agung, Perenggalet, Asap Bagus itu Bondo. Itu kita lakukan putih di Asap Bagus juga. Terima kasih. Sekarang tadi hasil wawancara saya dengan Mas Kedik. Yang viral di media sosial. Haris ono pepasti di Semarang, Jawa Tenggara.